Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Dari kemarin rame ya Dari setelah duhur Sampai pagi ini nih Tentang ditetapkannya Sebagai tersangka ya Bapak Ahsanul Kosasih Anggota BPK Sekaligus juga Presiden Dari Madura United Jadi ada dua circle nih Yang terus membahas itu di sekitar saya ya Yang pertama adalah circle sepak bola nasional Wah di grup itu Disebar-sebar perintahnya terus ya Ini karena memang Asangul Kosasih ini kan adalah Presiden Dari Madura United Mereka jadi Saya gak mengatakan berperasangka ya Ini asumsi tapi logis Tentang materi-materi Madura yang mahal Segala macem gitu Nah yang sebagian lagi circle saya itu adalah Circle orang-orang hukum ya Aparat penegak hukum Ada jaksa Ya adalah pokoknya beberapa profesi ya Nah itu juga membahas Tentang dugaan aliran dana ya Kemarin kan BTS sampai berapa Gede banget ya Yang Johnny Kiplati itu Nah ini Asangul Kosasih ini katanya kebagian 40M Ya 40M 40M Kalau 40M itu bukan cuma buat grup sepak bola Saya pikir ya Dan itu pun harus dibuktikan aliran dananya Tapi yang namanya 40M Jelas Pak Asangul Kosasih itu gak akan kepikiran buat grup bola doang Tapi mungkin macem-macem ya Karena Pak Asangul ini kan kegiatannya banyak ya Tak mungkin itu ada Ya mungkin komunitas Mungkin juga jadi sesempur ormas Kelompok-kelompok gitu Saya gak tau ya Yang saya pengen apa Pengen bahas disini teman-teman Ini adalah tentang sports crime ya Jadi kenapa mereka Atau teman-teman ada beberapa wartawan yang nanya-nanya ke saya Karena saya sudah Sudah menulis tentang ini Tahun 2017 berapa tahun lalu Sejak 6 tahun lalu Sejak 6 tahun lalu ya Jadi kebanyakan orang itu Mengatakan Kalau disepak bola itu Rentannya itu kan Tentang Madfixing Perjudian gitu ya Nah saya itu bicara Tentang scoop yang lebih global lagi Lebih global ya Bahwa yang namanya sports crime itu Ini di luar kejahatan supporter ya Kalau supporter ya jelaskan ada kerusuhan Ada itu Udah pesan bang Ada kerusuhan Ada penganiayaan Ini masalahnya Masalah ini masalah Ada perputaran uang ya Itu bukan cuma perjudian Tapi juga money laundering Tentang pencucian uang Jadi ini bisa ditengarai Kalau kita melihat beberapa contoh Di negara lain ya Ada negara-negara yang identik dengan Narkoba Peredaran narkoba Ada juga beberapa negara yang terkait dengan Aliran Uang-uang Untuk membiayai terorisme Nah sebelumnya nih Tentang money laundering ya Ini belum tentu Ada kaitannya dengan Yang asal lukosasi Ini tentang money laundering ya Ingat Yang namanya money laundering itu kan Pencucian uang ya Yang namanya pencucian uang itu Yang namanya Barang dicuci Gimana? Menyusut Lebih kecil ya Makanya sepak bola ini kan banyak orang bilang kan Bisnis rugi Bisnis rugi Penuh ketidakpastian Gak worth it ya Nah kalau misalkan ada orang Yang mau Menyimpan Luang mereka gitu ya Dengan jumlah sangat banyak Dan nanti Jadi hasilnya Kecil gitu Nah itu juga harus dicek tuh Sama aparat ya Dicek sumbernya Alirannya Gimana gitu Karena begini Kalau misalkan anda Invest Invest Tiba-tiba Hasilnya Hasil invest itu Makin besar Dapat untung Kalau enggak Jumlahnya Minimal sama Itu mah bukan pencucian uang Itu mah namanya Memang berbisnis Bisnisnya sukses Kalau yang namanya pencucian uang itu Pasti menyusut Ya Pasti Saya enggak bilang rugi Pokoknya hasilnya itu menyusut Ya Lebih kecil daripada uang yang dimasukkan di awal Di injek di awal Tapi memang Jadi bersih gitu Karena kalau misalkan terhadap pemeriksaan ya Atau diaudit Nanti kelihatan Oh uangnya hasil bisnis ini Bisnis ini Dan itu bersih Gitu Ya gitu ya Makanya saya seringkali Titip Menitipkan gitu ya Nitip Bukan nitip pesen Nitip hal serius Gitu sebetulnya Bahwa Di Mabes Polri itu Harus ada Badan Permanen Ya Yang khusus mengatasi Atau khusus menangani Sports crime Nah termasuk Money Laundry ini Oke teman-teman Gitu aja ya Jadi Apa Pokoknya Saya tuh gak pengen ngomong terlalu jauh ya Tapi kalau anda lihat tulisan saya Tulisan saya di tahun 2016 Mau ke 2017 Itu saya membahas banyak tuh Membahas banyak bahwa 5 tahun lagi saya bilang Ini akan banyak Pemain-pemain baru Maksudnya bukan pemain sepak bolanya ya Tapi tokoh-tokoh Figur-figur yang akan Bermain di Sektor sepak bola Gitu ya Dengan kekuatan modal yang Banyak Gitu Nah Itu harus dicek tuh Ya Uangnya dari mana Lalu juga donaturnya Di belakang mereka siapa Gitu Apakah uangnya Uang bersih semua Ya Dapet dari mana Segala macem Ya Karena Apa ya Walaupun orang kaya Banyak orang kaya tuh di Indonesia Ya Ya Ibaratnya kaya itu punya puluhan miliar gitu ya Tapi kalau buat ke sepak bola Pure business Itu mikir-mikir Ya Mikir-mikir Tapi kalau misalkan sepak bola itu bisa memberikan manfaat Bukan Bukan uangnya ya Tapi nilai plusnya itu Popularitas Itu kan bisa dipakai buat politik Segala macem ya Itu Worth it ya Tapi kalau tiba-tiba ada uang Orangnya gak jelas Ngeinjeknya juga Royal gitu ya Nah itu harus dicek tuh Jangan-jangan Itu ada Upaya Untuk menyamarkan Uang gitu ya Oke teman-teman Gitu aja Saya udah Udah ditunggu sama teman-teman ya Nah ini juga mau ngebahas tentang itu tuh Tentang apa Sports crime juga ya Nanti hasilnya deh Saya posting Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya